Kedatangan Roky Gerung di Slemban, Yogyakarta pada Rabu 2 Agustus malam mendapat penolakan dari sejumlah masa. Penolakan ini terkait ucapan Roky yang dianggap telah menghina Presiden Jokowi Dodo. Roky pun terpaksa putar balik meninggalkan lokasi dan batal menjadi pembicara. Salah satu elemen yang hadir menolak Roky Gerung adalah pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB. Mereka menilai apa yang diucapkan Roky bukanlah kritik, melainkan tajimaki dan hujatan. Hal itu dianggap bisa merusak dan memecah pelah persatuan bangsa Indonesia. Sementara di lokasi juga hadir anggota DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan ST Wijayanti. Ia mengaku sangat menyayangkan panitia acara menghadirkan Roky Gerung sebagai narasubar. Pasalnya, ucapan Roky dinilai telah menghina Presiden Jokowi. Apalagi menurut ST, Yogyakarta merupakan kota yang beradab dan berbudaya. Sehingga dirinya tak akan membiarkan akademisi tersebut menjadi pembicara. Meski telah didemo, acara diskusi tersebut tetap berlangsung. Namun Roky batal menjadi pembicara. Ketua panitia lokal Bambang Haryanto mengaku sangat kecewa. Karena tak bisa melaksanakan agenda sebagaimana yang direncanakan. Ia mengaku heran mengapa masih ada orang yang anti-demokrasi di negeri ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!